Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperbaiki bodi motor yang patah dan retak Menggunakan dempul sun polac Baiklah sebelum ke video intinya saya akan menjelaskan dulu ya Ini kondisinya seperti ini teman-teman Sudah retak, patah, bolong dan ini bekas di lem ya Tapi lemnya tidak benar Oke langsung saja kita hamplas dulu ya Sampai rata ini bekas lemnya menggunakan hamplas kasar Lakukan secara bertahap ya Ini lebih bagus menggunakan air ya teman-teman Tapi tidak ada airnya Lagi sulit kesum halodok Ya dan untuk tahap kedua Di hamplas lagi menggunakan hamplas halus ya Untuk tahap kedua ini gunakan hamplas yang halus ya teman-teman Gunakan hamplas halus sehalus benang sutra Lalu digosok-gosok hingga merata Seperti muka sidia Lakukan berulang-ulang sebelum cintanya kandas dan hilang Anjay Nah untuk lubang ini ya Nanti saya akan tutup menggunakan lem Diganjel sama busa Nanti saya akan ganjel di bawah Lalu dilem Nah nanti ganjel di sini teman-teman Kita kasih lem di bawahnya aja ya Ya dan ini setelah celah dan lubangnya ditutup ya Selanjutnya kita tinggal dempul menggunakan sun polac Kita odek-odek dulu Ini dempulnya supaya tidak menggumpal teman-teman Ini dempul baru jadinya sedikit menggumpal Perlu di odek-odek dulu Kita odek-odek saja sampai tidak menggumpal ya Seperti ini Lalu kita campurkan yang bagian warna kuning ini Teman-teman ini gak tau namanya apa ya Yang jelas ini sedikit saja Jangan banyak-banyak Lalu kita kucek-kucek sampai tercampur Yang kuning dengan yang putih Hingga menjadi warna coklat Seperti ini teman-teman Lalu kita oleskan saja ke bagian bodi Yang sudah di amplas tadi ya teman-teman Jadi fungsinya dempul ini untuk menutupi celah Ataupun kertakan yang tadi Jika sudah kering langsung kita amplas lagi menggunakan air Ini wajib menggunakan air ya teman-teman Kalau gak pakai air ya nanti susah Dan hasilnya gak akan rata Ya dan perlu diingat Jangan di amplas sebelum dempul benar-benar keras dan kering ya teman-teman ya Jadi usahakan dempulnya benar-benar kering lalu di amplas menggunakan air Amplas sampai rata teman-teman Jika sudah rata Selanjutnya ini tinggal tahap pengecetan ya Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati